Hai kawan di hadapan saya di TV LED polytron seperti biasa ya tipenya PLD32D7511 dibawa ke sini sudah dalam keadaan tikon kiri-kanan terpotong ya meskipun potongnya tidak sempurnya setelah saya cek tegangannya ternyata tegangan untuk PCC input 12 punya tidak masuk di tikon hanya sebelum pius disini ya ini saya kirakan piusnya mengalami putus dan saya ganti dulu dengan air ini saya gunakan 10 umum dulu ya karena ini jaga-jaga kalau ada yang nge-shop di sini nanti saya ganti dengan nilai 1 dan tegangan untuk PGH nya keluar ya ataupun pionnya 33 punya keluar dan saya coba sambung kembali jalur pertama yang sebelah kiri saya sudah sambung ulang ya Nah itu dia Oh sorry kalau agak sudah kurang jelas tadi sempat keluar gambar ataupun logo keluar ya dan untuk jalur kanannya juga saya sambung ulang tapi belum saya coba ya sekarang bagaimana Apakah awalnya itu memang benar-benar nge-shop di panel atau hanya putus di piusnya saja kita sekarang akan cek ya tapi sudah menyala dan memang kali ini tipinya ngeblank ya jadi kemungkinan itu di jalur kanannya itu ada yang nge-shop ya Nah hanya seperti itu ya saya akan coba cek tegangan dulu Oke setelah saya cek pionnya hanya ada sekitar 24 12 karena ini panel dua-duanya sudah berfungsi ya tapi saya akan coba langsungkan dulu untuk piusnya tidak menggunakan resistan ya karena ini kemungkinan jadi nge-drop tegangannya Oh ya jadi untuk tegak sekarang ngeblank ya jadi ngeblank memang ini panel betul-betul mengalami shot ya jadi saya akan coba potong kembali jalur entah jalur yang mana ikuti saja videonya terus ke kawan setelah tadi saya melakukan pemotongan ulang jalur yang sebelah kanan tegangan pg-pg muncul tapi tipi ke tetap ngeblank ya ternyata setelah saya konfirmasi ke pemiliknya dan tanyakan langsung eh tiap potong juga di belakang ya belakang tikon antara jalurnya kiri dan kanannya sudah terpotong nah seperti ini ya jadi terpaksa saya lakukan jumper ya dari tes poin kanan ke tes poin kiri itu beberapa jalur kalau kurang lebih ada empat jalur ya empat jalur yang saya sambung dan eh tipi kembali bisa menyala tentunya dengan satu kekurangan ya ini pikselnya sudah kurang lembut ya karena memang di bagian kanan eh sudah ada jalur yang dipotong oke dan terima kasih yang sudah nonton mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya jangan lupa dukungannya like comment dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh